Dilansir koran viral dari FOI dengan judul Polisi tegaskan, Iis Dahlia pemalsu surat swab antigen dan PCR bukan artis dangdut FOI tanggal 28 bulan 7 2021, Jakarta Dilansir dari FOI, Iis Dahlia berjerat kasus pemalsuan surat hasil swab antigen dan PCR Perempuan yang namanya sama dengan penyanyi dangdut itu tidak sendirian Dia bersama rekannya, Joko Kini keduanya meringkuk di balik sel setelah polisi berhasil menangkapnya Menurut keterangan petugas, Iis Dahlia dan Joko merupakan kompletan pemalsu surat swab antigen dan PCR Keduanya ditangkap di kawasan Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan saat sedang menunggu pelanggannya Dari penyelidikan didapat dua tersangka atas nama J dan atas nama ID Kata Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ajis Andriansa Saat merilis kasus ini di Polres Metro Jakarta Selatan Selasa tanggal 27 bulan 7 2021 Kombes Pol Ajis Andriansa menjelaskan Dalam melancarkan aksinya, para pelaku mencatat logo sejumlah rumah sakit milik pemerintah maupun swasta Setelah itu, masih kata Kombes Pol Ajis Kedua pelaku meminta identitas pelanggannya untuk dicantumkan dalam surat hasil swab antigen dan PCR palsu Dia melakukan cetak format berdasarkan beberapa format yang dimiliki oleh fasilitas kesehatan atau lab kesehatan dari beberapa rumah sakit Ini ada sekitar 3 rumah sakit, baik itu swasta maupun umum atau negeri, terang Ajis Ditanya berapa harga surat palsu swab antigen yang dijual Iis Dahlia dan Joko Ajis mengatakan harganya relatif Untuk swab antigen dijual Rp200.000 Kemudian hasil PCR palsu dijual Rp400.000 Kata Ajis Sementara Kepala Satuan Resursi Kriminal, Kasadreskrim, Pores Metro Jakarta Selatan, Kompol Ahmad Akbar menambahkan Kedua tersangka Iis Dahlia dan Joko adalah pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan Iis Dahlia hanya warga biasa, bukanlah artis seperti yang ramai dikabarkan via aplikasi Agregator Saya tegaskan Iis Dahlia alias ID yang dimaksud bukan artis Dia pengangguran, tersangka memiliki jaringan lain yang berkaitan dengan penangkapan tersangka kasus rupa oleh Polda Metro Jaya Jadi sekali lagi, ID bukanlah artis Kata Ahmad Akbar saat dibungi wartawan Foy ID, Rabu tanggal 28 Juli Hingga saat ini, jajaran Satuan Resursi Kriminal, Pores Metro Jakarta Selatan Masih mendalami kasus penjualan hasil swab tes dan PCR COVID-19 palsu Kami masih mendalami Kedua tersangka Iis Dahlia dan Joko memalsukan berkode dan memproduksi sendiri, singkatnya Atas perbuatannya, memalsukan surat swab antigen palsu dan PCR Iis Dahlia dan Joko Dicerat Pasal 263 KUHP dan Pasal 268 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara Lihat artikel asli, link di deskripsi Thanks to Foy Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!